Nah, ketika Anda membaca ini dan memang terindikasi ada gangguan jin dalam tubuh Anda, biasanya ada reaksi. Apakah itu Anda ngantuk luar biasa, ataukah entah jadi malas gitu ya, entah kenapa tiba-tiba malah banyak pekerjaan, sehingga seolah-olah rugi kalau baca al-ilas al-falakanas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua, Ayah-Bunda semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofian Hadid. Kali ini kita akan membahas tentang rukiah mandiri sebagai sebuah landasan dari terapi. Jadi prinsipnya begini Bapak-Ibu semua, ada dua hal ya. Pertama tentang rukiahnya, yang kedua tentang terapinya. Saya mau ngebahas dari terapinya dulu, kenapa kita mesti terapi? Terapi hanya sebuah istilah, kalau dalam benda, benda kotor itu dibersihkan. Jadi terapi tidak mengacu kepada, ini orang gila nih harus di terapi, enggak. Atau mengacu kepada, ini orang sakit nih harus di terapi, enggak. Bukan ke situ. Jadi ini hanya penggunaan istilah saja. Inti dari terapi adalah membersihkan. Kalau seandainya Anda setuju bahwa bertaubat adalah cara membersihkan kita, maka mungkin bisa dibilang bahwa terapi ini sama dengan bertaubat. Oke, jadi enggak usah merasa, apa ya, merasa terganggu dengan istilah terapi. Enggak ada konotasi negatif dengan istilah terapi. Itu tentang terapi dulu ya. Jadi inti dari terapi adalah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan program pikiran yang keliru dan pola perasaan atau pola emosi yang keliru. Selanjutnya adalah tentang rukiah. Jadi rukiah ini bisa dibilang landasan terapi. Landasan untuk membersihkan diri sendiri. Jadi bapak ibu semua, ayah bunda semua, pada hakikatnya yang bisa melakukan terapi kepada diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita milik Allah, dikiptakan oleh Allah. Nah, di sini kita mesti melakukan pendekatan kepada Allah atau kita mesti membuka komunikasi dengan Allah atau kita mesti menyiapkan pikiran dan perasaan kita untuk menerima hidayah dari Allah. Oke, jadi interaksi dengan Allah itu yang nomor satu. Nah, caranya bagaimana? Kita ketahui bahwa sebenarnya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Iblis sudah bersumpah dihadapan Allah bahwa dia akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Oke, nah. Tetapi Iblis mengatakan, maka engkau akan mendapati manusia hamba-hambamu sedikit yang bersyukur. Jadi ternyata si Iblis ini ingin membuat manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur akhirnya apa? Meratapi nasib sendiri. Merasa jadi orang paling menderita. Atau merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, siapa di antara anda yang merasa nih ya? Kayak gitu. Nah, jadi yang menarik adalah Allah sudah mengingatkan kita. Mengingatkan bahwa Iblis itu akan menggoda manusia. Dan karenanya kita diminta berlindung kepada Allah. Perhatikan. A'udzubillahimina shaykhonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Kul'a'udzubillahimina shaykhonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan. Katakanlah, aku berlindung. Kul'a'udzubillahimina shaykhonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Ini menarik nih teman-teman semua. Berarti kita diminta berlindung. Siapa? Ini kan Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Berarti sebenarnya, sebenarnya teman-teman semua, yang disuruh mengucapkan itu bukan sekedar Nabi Muhammad. Tetapi kita. Kita disuruh mengucapkan, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Kul'a'udzubbirabbilfalako. Kalau surat Al-Falaq. Kul'a'udzubbirabbin nas. Kalau surat An-Nas. Tapi kata yang menarik adalah kul, katakanlah. Berarti kita disuruh mengatakan. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas. Kul'huwa Allahu'ahad. Katakanlah. Allah Maha Esa. Allah Maha Satu. Allah Maha Ahad. Jadi kita disuruh mengucapkan. Maka disini kita diminta berlindung kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Sebenarnya Al-Falaq sama Anas. Tapi kemudian sekaligus saja dengan Al-Ikhlas. Jadi secara teori begini. Bapak dan Ibu siapkan air minum. Ini umpama air minum ya. Ini umpamanya air minum ini masih ada. Jadi siapkan air minum. Satu gelas. Kemudian bagus-bagus. Kalau air minum ini. Itu bercampur dengan daun bidara yang dididihkan. Seperti halnya. Anda mendidihkan teh. Pake daun teh dididihkan gitu ya. Di apa dengan. Dipanaskan. Sampai mendidih. Nah kemudian setelah agak bisa diminum. Dingin, hangat. Bisa diminum, baru diminum. Nah demikian pula ini. Nah air daun bidara ini boleh Anda masukkan ke dalam poci. Oke. Supaya diminum keluarga. Dan Anda tuangkan ke dalam gelas. Nah pada saat Anda membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Itu didekatkan air minum di depan Anda. Lalu sedikit-sedikit Anda minum. Sampai disini. Sedikit-sedikit Anda minum. Berapa lama durasi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anasnya? Satu jam. Diulang-ulang. Oke. Diulang-ulang selama satu jam. Nah niatnya apa? Nah ini penting teman-teman semua. Antara orang yang mengucapkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas membacakan ayat ini. Antara yang mengucapkan niat dengan yang tidak. Ternyata berbeda dari pengalaman kami. Orang-orang yang membaca dengan niat, niatnya begini. Ya Allah saya membaca ini untuk mengeluarkan makhluk pengganggu dalam tubuh saya. Dan memutus perjanjian leluhur dengan bangsa jin. Kita enggak tahu apakah ada perjanjian leluhur dengan bangsa jin atau tidak. Kita enggak tahu. Tapi ucapkan aja itu. Bila ada gitu ya. Nah ada pun makhluk pengganggu bisa. Enggak hanya jin sebenarnya. Virus, spora, jamur, bakteri. Itu juga makhluk pengganggu. Bila mana itu tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Nah ucapkan berulang-ulang selama 30 maaf satu jam. Bila memang di dalam tubuh Anda bersemayam. Jin. Oke. Ciri-cirinya yang di dalam tubuhnya ada jin adalah kesulitan mengendalikan emosi. Baik emosi marah maupun emosi sedih. Kalau marah itu marahnya luar biasa. Kalau sedih sampai merasa malas ngapa-ngapain. Malas ibadah. Malas kemudian. Bahkan mohon maaf malas hidup gitu ya. Itu sudah indikasi gangguan. Ciri yang lain adalah. Indikasi yang lain adalah. Pernah bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu hanya salah satu cirinya saja. Ciri yang lain sebenarnya masih banyak teman-teman semua. Tapi itu indikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua. Ayah-bunda semua. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofian Hadi. Kali ini kita akan membahas tentang rukiah mandiri. Sebagai sebuah landasan dari terapi. Jadi prinsipnya begini Bapak-Ibu semua. Ada dua hal ya. Pertama tentang rukiahnya. Yang kedua tentang terapinya. Saya mau ngebahas dari terapinya dulu. Kenapa kita masih terapi. Terapi hanya sebuah istilah. Kalau dalam benda. Benda kotor itu dibersihkan. Jadi terapi tidak mengacu kepada. Ini orang gila nih. Terus di terapi. Enggak. Atau mengacu kepada. Ini orang sakit nih. Terus di terapi. Enggak. Bukan ke situ. Jadi ini hanya penggunaan istilah saja. Inti dari terapi adalah membersihkan. Kalau seandainya Anda setuju bahwa bertaubat adalah cara membersihkan kita. Maka mungkin bisa dibilang bahwa terapi ini sama dengan bertaubat. Oke. Jadi enggak usah merasa apa ya. Merasa terganggu dengan istilah terapi. Enggak ada konotasi negatif dengan istilah terapi. Itu tentang terapi dulu ya. Jadi inti dari terapi adalah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan program pikiran yang keliru. Dan pola perasaan atau pola emosi yang keliru. Selanjutnya adalah tentang rukyah. Jadi rukyah ini bisa dibilang landasan terapi. Landasan untuk membersihkan diri sendiri. Jadi bapak ibu semua. Ayah bunda semua. Pada hakikatnya yang bisa melakukan terapi kepada diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita milik Allah diciptakan oleh Allah. Nah disini kita mesti melakukan pendekatan kepada Allah. Atau kita mesti membuka komunikasi dengan Allah. Atau kita mesti menyiapkan pikiran dan perasaan kita untuk menerima hidayah dari Allah. Oke jadi interaksi dengan Allah itu yang nomor satu. Nah caranya bagaimana? Kita ketahui bahwa sebenarnya ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Bahwa dia akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Oke. Nah tetapi Iblis mengatakan. Maka engkau akan mendapati manusia hamba-hambamu sedikit yang bersyukur. Jadi ternyata si Iblis ini ingin membuat manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur akhirnya apa? Meratapi nasib sendiri. Merasa jadi orang paling menderita. Atau merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Nah siapa di antara anda yang merasa nih ya. Kayak gitu. Nah jadi yang menarik adalah Allah sudah mengingatkan kita. Mengingatkan bahwa Iblis itu akan menggoda manusia. Dan karenanya kita diminta berlindung kepada Allah. Perhatikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu. Perhatikan. Katakanlah aku berlindung. Kul a'udzu. Ini menarik nih teman-teman semua. Berarti kita diminta berlindung. Siapa? Ini kan Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Berarti sebenarnya. Sebenarnya teman-teman semua. Yang disuruh mengucapkan itu bukan sekedar Nabi Muhammad. Tetapi kita. Kita disuruh mengucapkan. Aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Kul a'udzu bi-rabbil falakok. Kalau surat al-falak. Kul a'udzu bi-rabbin nas. Kalau surat an-nas. Tapi kata yang menarik adalah kul. Katakanlah. Berarti kita disuruh mengatakan. Bahkan dalam surat al-ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah. Allah maha asa. Allah maha satu. Allah maha ahad. Jadi kita disuruh mengucapkan. Maka disini. Kita diminta berlindung kepada Allah. Dengan menggunakan. Ayat-ayat al-ikhlas. Al-falak an-nas. Sebenarnya. Al-falak sama an-nas. Tapi kemudian sekaligus aja dengan. Al-ikhlas. Jadi secara teori begini. Bapak dan ibu. Siapkan air minum. Ini umpama air minum ya. Ini umpamanya air minum ini masih ada. Jadi siapkan air minum. Satu gelas. Kemudian. Bagus-bagus. Kalau air minum ini. Itu bercampur dengan. Daun bidara. Yang dididihkan. Seperti halnya. Anda mendidihkan teh. Pake daun teh. Dididihkan gitu ya. Di apa dengan. Dipanaskan. Sampai mendidih. Nah kemudian setelah agak bisa diminum. Dingin, hangat. Bisa diminum. Baru diminum. Nah demikian pula ini. Nah air daun bidara ini boleh Anda masukkan ke dalam poci. Oke. Supaya diminum keluarga. Dan Anda tuangkan ke dalam gelas. Nah. Pada saat Anda membaca al-ikhlas al-falak an-nas. Itu didekatkan air minum di depan Anda. Lalu sedikit-sedikit Anda minum. Sampai di sini. Sedikit-sedikit Anda minum. Berapa lama durasi baca al-ikhlas al-falak an-nasnya? Satu jam. Diulang-ulang. Oke. Diulang-ulang selama satu jam. Nah. Niatnya apa? Nah ini penting teman-teman semua. Antara orang yang mengucapkan al-ikhlas al-falak an-nas membacakan ayat ini. Antara yang mengucapkan niat dengan yang tidak. Ternyata berbeda. Dari pengalaman kami. Orang-orang yang membaca dengan niat. Niatnya begini. Ya Allah saya membaca ini untuk mengeluarkan makhluk pengganggu dalam tubuh saya. Dan memutus perjanjian leluhur dengan bangsa jin. Kita enggak tahu apakah ada perjanjian leluhur dengan bangsa jin atau tidak. Kita enggak tahu. Tapi ucapkan aja itu. Bila ada gitu ya. Nah. Ada pun makhluk pengganggu bisa. Enggak hanya jin sebenarnya. Virus, spora, jamur, bakteri. Itu juga makhluk pengganggu. Bila mana itu tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Nah ucapkan berulang-ulang selama 30 maaf satu jam. Bila memang di dalam tubuh Anda bersemayam. Jin. Oke. Ciri-cirinya yang di dalam tubuhnya ada jin adalah kesulitan mengendalikan emosi. Baik emosi marah maupun emosi sedih. Kalau marah itu marahnya luar biasa. Kalau sedih sampai merasa apa malas ngapa-ngapain. Malas ibadah. Malas kemudian bahkan mohon maaf malas hidup gitu ya. Itu sudah indikasi gangguan jin. Ciri yang lain adalah, indikasi yang lain adalah pernah bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu hanya salah satu cirinya saja. Ciri yang lain sebenarnya masih banyak teman-teman semua. Tapi itu indikasi aja. Nah ketika Anda membaca ini dan memang terindikasi ada gangguan jin dalam tubuh Anda. Biasanya ada reaksi. Apakah itu Anda ngantuk luar biasa. Atau entah jadi malas gitu ya. Entah kenapa tiba-tiba malah banyak pekerjaan. Sehingga seolah-olah rugi kalau baca Al-Ihlas Al-Falakanas ini. Atau malah ada juga yang pasangannya tambah emosi. Anaknya tambah tantrum. Ada yang kayak gitu. Meskipun ada juga yang kemudian keluar binatang melata dari lantai. Entah kenapa itu binatang melata kelajengking. Padahal biasanya nggak pernah ketemu. Tapi ini tiba-tiba ada. Ada juga yang kemudian ular keluar. Macam-macam teman-teman semua. Bahkan bisa jadi gatel-gatel. Nah intinya begini. Si jin itu bisa jadi akan mempengaruhi Anda dengan mengatakan atau mensugestikan atau membuat perasaan Anda mengatakan begini. Ini gara-gara baca Al-Ihlas Al-Falakanas ini aku jadi gatel-gatel. Coba ah hentikan aja. Nah itu tuh ada seperti itu. Nah disini teman-teman semua benar-benar pertarungan. Jadi siapakah yang paling berkuasa menurut Anda? Allah atau jin? Kalau memang yang berkuasa itu Allah berarti Anda cukup tenang saja. Apa masalah yang Anda alami insya Allah beres. Masalah-masalah dampak dari baca Al-Ihlas Al-Falakanas itu. Jadi teman-teman semua kesimpulannya apa? Jin sangat mungkin menggoda Anda agar Anda berhenti membaca kalimat-kalimat itu. Tapi ingat Anda berpegang teguh sama Allah. Anda membaca Al-Ihlas Al-Falakanas itu diperintahkan oleh Allah. Mustahil Allah membebankan kepada Anda sebuah masalah. Atau malah ini pernah juga terjadi itu dadanya sesak. Mustahil. Gara-gara Anda baca Al-Ihlas Al-Falakanas Anda mengalami kematian. Mustahil. Kenapa? Karena justru kata-kata itu adalah kalimat perlindungan. Itulah tipu daya setan. Jadi membuat seolah-olah sesak nafas. Jadi lanjutkan aja. Tapi manakala kemudian Anda merasa sangat tidak nyaman. Sekali lagi sangat tidak nyaman. Anda boleh berdoa kepada Allah. Anda hentikan dulu baca Al-Ihlas Al-Falakanasnya. Sekali lagi dalam kasus Anda tidak nyaman dan tidak tahan. Jadi misalkan saat baca Al-Ihlas Al-Falakanas tiba-tiba Anda merasa sesak nafas. Kayak. Oke. Hentikan. Baca Al-Ihlas Al-Falakanasnya dihentikan. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah. Ya Allah. Aku adalah hambamu. Aku membaca ini atas perintahmu. Sementara jin dalam tubuh saya itu juga ciptaanmu, hambamu. Ya Allah. Dengan kuasamu, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaranmu, dengan namamu yang sangat mulia. Lemahkanlah jin dalam tubuh saya. Selemahnya. Dan keluarkanlah dia dari tubuh saya semudah-mudahnya. Ya Allah. Hanya engkau Tuhan hamba. Hanya engkau pencipta hamba. Dan engkau Tuhannya jin-jin ini. Dan penciptanya jin-jin ini. Ya Allah. Aku bersandar kepadamu. Aku berharap kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Lalu Anda ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau Anda merasa mulai tenang, mulai tenang, mulai tenang. Dan Anda merasa mulai yakin bahwa Anda menang. Anda balik lagi baca al-ihlas al-falak anas digenapkan selama satu jam. Teman-teman semua. Ayah, bunda semua. Bapak, ibu semua. Membaca al-ihlas ayat selama satu jam ini. Membaca al-ihlas al-falak anas selama satu jam ini. Memang betul tidak ada tuntunannya. Tidak ada sunahnya. Jadi ini hanya untuk konsistensi kita saja. Kadang-kadang audiens saya nih suka nanya. Pak berapa lama? Berapa banyak? Kan gitu ya. Padahal sebenarnya enggak ada batasan gitu ya. Tetapi sekali lagi banyak orang yang bertanya begitu. Sehingga saya berinisiatif satu jam saja. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar. Ini poinnya apa untuk konsistensi. Seolah-olah begini. Anda baca al-ihlas al-falak anas. Sebutlah selama lima menit. Jinnya masih berkuasa. Lima menit berikutnya jinnya udah mulai puyeng. Lima menit berikutnya jinnya udah mulai mabok. Lima menit berikutnya jinnya udah mulai. Wah dia menyusun strategi untuk melawan Anda. Tapi ada lanjutin lagi. Sampai kemudian satu jam jinnya lemah sama sekali. Kurang lebih seperti dan sampai malah keluar. Jadi nanti indikasi-indikasi bahwa bacaan ini berhasil membuat jin itu keluar adalah bisa jadi Anda muntah, bisa jadi Anda berkeringat, bisa jadi Anda menangis, bisa jadi Anda BAB, bisa jadi Anda buang air kecil. Jadi ada yang keluar. Bahkan bisa jadi sekedar sendawa. Tapi kalau misalkan Anda tidak mengalami itu, nggak usah dicari-cari juga. Intinya satu jam. Tapi yang paling kerasa adalah, dan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu benar-benar hati itu tenang banget, lega banget. Anda akan mengalami perbedaannya dari perasaan Anda. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua. Demikian pemaparan dari Baca Al-Ilas Al-Falaqanat ini. Silahkan Anda praktekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.